Halo Cesslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita lanjutkan pembahasan Grand Final Cess Abel 2024 antara Grandmaster Magnus Carson melawan Grandmaster Alireza Firoza ronde kedua. Di ronde pertama sebelumnya, Alireza berhasil memenangkan permainan sehingga 1 poin untuk Alireza dan 0 poin untuk Magnus Carson. Bagaimana keseruan ronde kedua ini? Apakah Alireza masih bisa bertahan? Langsung saja kita lihat, ini dia ronde kedua. Kali ini, Alireza memegang buah putih dengan elo rating saat itu bertambah menjadi 2840. Dan Carson buah hitam, elo rating berkurang menjadi 2885. Permainan diawali dengan pion E4, pion C6, pion D4, pion D5. Pembukaan seperti ini dinamakan karokan defense. Oke, kemudian Alireza pion E5, gajah F5. Kuda ke F3, pion E6. Gajah E2 persiapan rokade, pion A5. Pion A4, pion D7. Raja rokade pendek, pion F6 ajak pertukaran. Gajah F4, kuda E7. Lihat, kuda ini bakalan ke G6 menyerang gajah, lalu memukul pion E5 ini. Jadinya Alireza terlebih dulu pion kali pion. Kuda kali pion. Lalu gajah D3. Kemudian kuda G6 menyerang gajah. Gajah mundur ke G3. Gajah D6 ajak pertukaran. Alireza menolak dan menjawab benteng E1. Jadinya gajah ini terancam karena pion terpaku benteng. Karsen rokade pendek. Kuda D2. Gajah kali gajah G3. Pion kali gajah. Kuda ke G4. Lihat, kita sambil belajar menebak langkah juga ya Cez. Dalam keadaan middle game seperti ini, biasanya akan terasa sulit bagi kita menentukan langkah. Mungkin salah satu tipsnya, coba temukan salah satu buat terlemah dari lawan dan fokus untuk menyerangnya sebagai celah jalannya permainan. Jadinya, disini Alireza berencana menyerang pion E6 ini Cez. Dimulai dengan kuda ke B3 yang nantinya akan bermanufar ke C5 menyerang pion. Karsen mencegahnya pion B6. Nah, rencana pertama Alireza pun gagal. Sekarang masuk rencana berikutnya, menteri ke E2 dengan tujuan berikutnya memukul gajah ini nantinya. Karsen menjawab menteri F6. Alireza gajah kali gajah, pion kali gajah. Menteri E6 ska. Menteri kali menteri. Benteng kali menteri. Menyerang pion. Karsen benteng F6. Benteng E1. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng. Lagi-lagi menyerang pion. Dan benteng melindungi. Lihat posisi kuda ini sangat pasif. Jadinya rencana Alireza disini mengaktifkan kuda ke C1. Kemudian ke D3. Dan endingnya ke E5 menyerang pion lemah ini dua kali. Karsen pion F4 ajak pertukaran. Jika pion kali pion. Maka kuda kali pion. Menyerang benteng. Dan terpaksa benteng harus diangkat. Maka rencana awalnya pun jadi gagal. Jadinya disini setelah karsen ajak pertukaran pion. Alireza membiarkannya. Dan tetap kuda naik ke D3. Karsen kemudian pion kali pion. Pion kali pion. Kuda F6. Kuda E5. Menyerang pion dua kali. Kuda kali kuda. Dan kuda kali kuda. Meregenerasi kudanya. Menyerang pion dua kali. Dan akhirnya Cez. Rencana Alireza pun berhasil. Pion ini tidak dapat terselamatkan lagi Cez. Disini karsen menjawab pion C5. Lalu benteng kali pion. Pion kali pion. Lalu kuda ke C4. Rencana akan ke E7. Menggarpu raja dan benteng. Karsen raja F7. Benteng B7. Raja ke E8. Kuda kali pion. Benteng C4. Menyerang kuda. Pion C3. Benteng kali pion. Benteng kali pion. Benteng A1. Ska. Raja F2. Benteng B1. Benteng B7. Melindungi. Kuda M4. Ska. Raja E3. Kuda kali pion. Lihat jika raja tidak diangkat. Misalkan pion ke G4. Maka benteng akan pukul pion. Jika benteng kali benteng. Maka kuda D1. Ska. Raja F4. Lalu kuda kali benteng. Nah kita kembali tes. Tadi setelah kuda kali pion. Tadi setelah kursen kuda kali pion. Ali Reza raja ke F4. Kuda A4 menyerang pion. Pion B3 menyerang kuda. Benteng ke B1. Jika disini pion kali kuda. Maka benteng akan ke M4. Lalu kuda kali benteng. Dan pion ini juga bakalan hangus. Oke kita kembali. Jadinya disini. Setelah pion B3 menyerang kuda. Benteng E1. Ali Reza raja ke F5. Kuda C3. Benteng kali pion. Benteng G1. Raja E6. Ancaman sekamat. Benteng ke H8. Carson menjawab raja ke F8. Kemudian kuda F5. Lagi-lagi ancaman sekamat benteng ke H8. Benteng E1. Ska. Raja F6. Kuda M4. Ska. Raja ke G6. Dan masih ancaman sekamat benteng ke H8. Carson raja ke E8. Benteng E7. Ska. Raja D8. Benteng E5. Menyerang pion. Benteng D1. Melindungi. Pion G4. Raja D7. Kuda E3. Menyerang benteng. Benteng ke B1. Kuda kali pion. Dan sampai disini Cez. Mungkin karena pengaruh waktu ya. Jadinya lagi-lagi di ending permainan ronde kedua ini. Grandmaster Magnus Carson. Melakukan kesalahan Cez. Kuda ke C5. Jelas kuda langsung ke C3. Menyerang benteng. Sekaligus benteng. Menyerang kudanya ini. Dan akhirnya Cez. Sampai disini saja. Grandmaster Magnus Carson. Harus angkat tangan. Menyerah kalah. Wow. Kita beri aplos untuk kedua Grandmaster ini. Jelas. Kalau permainan dilanjutkan. Hitam bakalan kalah ya Cez. Karena kehilangan perwira kudanya. Nah. Itu dia Cez. Permainan ronde kedua ini. Sudah dua ronde beruntun ini. Ali Reza berhasil memenangkan permainan. Hingga skor sementara 2-0. Masih ada ronde-ronde final berikutnya. Tetap antengin channel Dunia Catur. Jangan lupa like video ini. Share dan subscribe ya Cez. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Gens Unasumus.